Kirim Buddha ke Barat. Ningki menganggup dan terbang langsung ke kerumunan bersama Yang Ziwen. Ketika para bandit yang bersiap untuk pergi melihat Ningki dan Yang Ziwen turun dari langit, hati mereka tiba-tiba melonjak ketakutan. Ini? Ini? Mungkinkah itu doang? Pemimpin itu berpikir dalam hati karena kaget dan takut. Ketika Yang Jingjing melihat Yang Ziwen, hatinya, yang seharusnya dipenuhi dengan keputus asaan, langsung terbakar kembali. Dia berteriak kaget, saudaraku. Kakak, jangan takut. Kakak ada di sini untuk menyelamatkanmu. Zhang Jing yang tak tahu malu, lepaskan adikku. Yang Ziwen maju dua langkah dan berkata dengan marah. Ekspresi Zhang Jing muram, dia tidak melepaskan cengkeramannya di tangan Yang Jingjing. Sebaliknya, dia mempererat cengkeramannya. Dia menarik Yang Jingjing ke depannya dan menatap Ningki dengan waspada. Yang mulia, jangan ikut campur dalam urusan orang lain. Ningki tersenyum dan berkata, kamu tidak takut padaku. Ekspresi Zhang Jing berubah, dan kemudian dia menyeringai, saya, Zhang Jing, telah menjelajahi tempat ini selama bertahun-tahun, tetapi saya tidak tahu bagaimana menulis kata, ketakutan. Sejak Anda datang bersama Yang Ziwen, sampah itu, Anda apakah pembantunya? Anda pasti bersembunyi di pohon untuk menguping, bukan? Anda masih sangat muda, seberapa kuat kultifasi Anda? Aku akan memberimu pilihan. Entah Anda pergi sekarang, atau Anda tidak pergi hari ini. Leopard Head, bawa anak buahmu dan bunuh dia untukku. Aku akan memberimu tiga keping biji emas lagi. Itu seharusnya cukup bagimu untuk mempekerjakan seseorang untuk menyempurnakan senjata tempur tingkat kuning tengah atau lebih tinggi. Bersembunyi di pohon. Pemimpin bandit, kepala macan tutul, segera mengerti dan menghela nafas lega. Benar sekali, di mana bisa ada doang yang begitu muda. Bakat muda terkuat di sini semuanya berasal dari sekte awan hijau dan sekte gunung putih. Bahkan yang paling berbakat pun hanyalah dosi bintang lima. Menyadari hal ini, kepala macan tutul menyeringai. Tiga keping emas murni. Tuan muda Zhang Jing sangat murah hati. Ayo pergi. Dengan teriakannya, sekelompok besar bandit segera menunggangi kudanya dan menyerang Ningki dan Yang Ziwen. Saudara laki-laki. Yang Jing Jing cried out in fear. Jangan khawatir, aku tidak meminta kepala macan tutul dan yang lainnya untuk membunuh saudaramu. Zhang Jing tersenyum percaya diri. Serahkan hidupmu. Kepala macan tutul bergegas ke depan Ningki dan menatapnya, lalu mengeluarkan suara gemuruh. Cahaya dingin menyala, dan dia mengayunkan pedang besarnya dari atas ke bawah, memotong ke arah kepala Ningki. Jika itu adalah orang biasa, dia akan terbelah dua. Sayangnya, Ningki mungkin adalah ahli paling menakutkan yang pernah mereka lihat dalam hidup mereka. Bersenandung gelombang. Pedang kepala macan tutul berhenti setengah kaki di atas kepala Ningki, tapi dia tidak bisa mengayunkannya ke bawah. Ada dua jari di atasnya yang dengan mudah menjepit pedangnya, dan pemilik kedua jari ini tidak lain adalah Ningki. Mustahil. Wajah kepala macan tutul dipenuhi teror. Zhang Jing juga terkejut. Kepala macan tutul adalah dosi bintang enam dan dianggap terkenal di daerah ini. Bagaimana lawan bisa dengan mudah menggunakan dua jari untuk menerima serangan kekuatan penuh kepala macan tutul? Sepertinya hanya ada dosi yang mampu melakukan ini. Lepaskan aku. Senyuman pahit muncul di wajah kepala macan tutul. Setelah pengalaman bertahun-tahun, dia langsung tahu situasi seperti apa yang dia hadapi. Dia dengan tegas melepaskan gagang pedangnya dan memohon belas kasihan Ningki. Dia tahu bahwa dia telah bertemu dengan para ahli yang lewat. Seseorang semuda Ningki yang memiliki kekuatan sebesar itu jelas bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh talenta muda lokal. Namun, bawahannya tidak bereaksi begitu cepat. Mereka semua memegang pedang mereka dan menebas ke arah Ningki. Tidak. Kepala macan tutul menjerit putus asa. Ningki tersenyum tipis dan menyerang dengan telapak tangannya. Raungan naga itu meledak seperti guntur di musim semi. Keempat naga perak itu langsung menghancurkan kelompok bandit itu menjadi beberapa bagian. Semua orang terlempar. Seluruh tubuh bagian atas kepala macan tutul patah di bagian pinggang. Dia meninggal dengan mata terbuka lebar. Pembunuhan instan. Bunuh instan dengan satu telapak tangan. Kaki Zhang Jing tanpa sadar mulai gemetar. Bahkan Yang Ziwen, yang datang bersama Ningki, mulai gemetar ketakutan. Dia belum pernah melihat pemandangan tragis seperti ini. Begitu banyak Do Xi dan Do Zhe yang mati di hadapannya. Melihat Ningki berjalan ke arahnya, wajah Zhang Jing dipenuhi ketakutan. Dia segera menarik Yang Jing Jing ke depannya dan mengancam. Jangan, jangan mendekat. Jika kamu mendekat, aku akan membunuhnya. Saat dia berbicara, dia mengulurkan tangannya dan meraih leher Yang Jing Jing. Hanya dengan sedikit kekuatan, dengan kekuatannya, dia bisa merobek leher Yang Jing Jing. Saudari. Yang Ziwen berteriak dengan gugup, jangan bertindak sembarangan. Biarkan adikku pergi. Katakan padanya untuk tidak datang. Biarkan aku pergi, dan aku akan melepaskannya. Zhang Jing menggeram. Kelompok bawahan yang dibawanya, setelah melihat kekuatan mengerikan Ningki, tidak punya niat untuk bertarung. Jika Zhang Jing tidak mengumpulkan kekuatan untuk waktu yang lama, mereka pasti sudah lama berbalik dan melarikan diri. Saat ini, mereka hanya bisa menaruh harapan pada Yang Jing Jing, Sang Sandera. Mereka berharap pihak lain menahan diri untuk tidak menyerang, sehingga mereka dan yang lainnya bisa pergi dengan selamat. Oke, biarkan dia pergi, dan aku akan membiarkanmu pergi dengan selamat. Ningki berhenti dan berkata sambil tersenyum. Aku tidak mempercayaimu. Saat aku kembali ke sekte, secara alami aku akan melepaskannya. Zhang Jing berkata dengan waspada. Jika kamu tidak melepaskannya sekarang, kamu bisa bertaruh apakah aku bisa membunuh kalian semua sebelum kamu melakukannya. Ningki tertawa. Anda. Zhang Jing terkejut dan marah pada saat bersamaan. Kemudian nadanya melembut, Senior, kamu harus menepati janjimu. Jika aku melepaskannya, apakah kamu benar-benar akan melepaskanku? Tentu saja, perkataan seorang pria terhormat tidak dapat ditarik kembali. Ningki tersenyum dan mengangguk. Oke, aku akan melepaskannya. Setelah Zhang Jing selesai berbicara, dia melepaskan tangannya. Melihat ini, Yang Jing Jing buru-buru terhuyung menuju Ningki dan Yang Zi Wen. Saudari, apakah kamu baik-baik saja? Yang Zi Wen buru-buru berlari ke depan untuk mendukung Yang Jing Jing. Dia memandang tubuhnya dengan gugup. Melihat dia tidak terluka, dia tiba-tiba menghela nafas lega. Senior, aku sudah melepaskannya. Aku akan pergi sekarang. Zhang Jing berkata sambil perlahan mundur beberapa langkah. Melihat Ningki benar-benar tidak berniat untuk bergerak, dia melarikan diri bersama sekelompok bawahannya. Saudaraku, aku baik-baik saja, hanya sedikit pusing. Yang Jing Jing whispered. Yang Zi Wen mengangguk dan kemudian berlutut di hadapan Ningki dengan penuh semangat. Terima kasih, Saudara Ning, karena telah menyelamatkan hidup saya. Saya, Yang Zi Wen, akan selalu mengingatnya. Melihat ini, Yang Jing Jing segera berlutut dan berbisik. Terima kasih, Senior, karena telah menyelamatkan hidupku. Bangun! Ningki mengangguk. Dia memang memenuhi syarat untuk menerima ibadah mereka. Apakah kamu tahu di mana Sekte Gunung Putih berada? Ningki bertanya. Apakah Saudara Ning ingin? Wajah Yang Zi Wen menunjukkan ekstasi. Zhang Jing melarikan diri. Meski dia tidak mengatakannya, masih ada penyesalan di hatinya. Jika Zhang Jing berurusan dengannya, dengan emosinya, dia akan melarikan diri. Tapi Zhang Jing meletakkan tangannya pada Yang Jing Jing, satu-satunya kerabatnya di dunia. Ini adalah hal yang benar-benar tidak bisa dimaafkan. Bukankah kamu mengatakan bahwa Sekte Gunung Putih merampok urat mineral Sekte Awan Biru milikmu? Saya akan membantu Buddha ke barat dan membantumu menghadapinya. Kamu tidak perlu berkeliaran. Bukankah lebih baik menghidupkan kembali Sekte Awan Biru? 202. Sekolah Baisan. Besar, Saudara Ning, saya tahu di mana Akademi Gunung Putih berada, saya akan mengantarmu ke sana. Yang Zi Wen was extremely excited. Kemudian, Ning Ki meraih Yang Zi Wen dengan tangan kanannya dan Yang Jing Jing dengan tangan kirinya. Dengan Yang Zi Wen memimpin, mereka menuju ke arah Sekte Gunung Putih. Telapak tangan Ning Ki diletakkan di pinggang Yang Jing Jing, dan dia bisa merasakan panas yang berasal dari telapak tangan itu. Hidungnya bergerak sedikit, dan dia mencium aroma aneh di tubuh Ning Ki. Dia tanpa sadar menarik nafas dua kali lagi, dan wajahnya langsung memerah. Dia memandang Ning Ki dengan ketakutan, dan melihat bahwa dia tidak melihat sesuatu yang aneh pada dirinya, dia menghela nafas lega. Orang ini tampaknya seumuran denganku, namun sebenarnya dia adalah seorang doang. Bakat seperti ini sangat langka. Akan sangat bagus jika aku bisa menjadi wanitanya. Eh iya, apa yang aku pikirkan? Bagaimana aku bisa begitu tidak tahu malu? Yang Jing Jing kersin her heart. Ini sama seperti beberapa wanita di bumi. Ketika mereka melihat seorang pria tampan, tinggi, kaya, dan yang terpenting, dia menyelamatkan mereka dari tangan pemerkosa. Selama mereka belum menikah, meskipun mereka punya pacar, mau tidak mau mereka akan memikirkan pria tampan. Ini adalah sifat manusia. Tak lama kemudian, Ning Ki tiba di Sekte Gunung Putih. Di puncak gunung yang mengjulang tinggi ke awan, sekelompok bangunan terlihat samar-samar. Di dekatnya, ada kota-kota kecil yang serupa dengan yang berada di bawah Sekte Kabut Hijau, namun skalanya jauh lebih kecil. Zhang Jing memimpin bawahannya kembali ke Sekte Gunung Putih dalam keadaan yang menyedihkan. Saat dia berjalan, ekspresinya sangat tidak sedap dipandang. Para murid Sekte Gunung Putih yang dengan hormat menyambutnya tetapi tidak menerima tanggapan, semuanya mengutup dalam hati mereka. Apakah sesuatu yang buruk terjadi pada Tuan Muda Zhang? Mengapa kamu terlihat sangat pucat? Pelankan suaramu, jangan membuatnya tidak senang. Saat ini, sekelompok orang datang dari depan. Pemimpinnya adalah seorang pria parubaya yang mirip dengan Zhang Jing. Dia adalah pemimpin Sekte Gunung Putih saat ini, dosi bintang delapan, Zhang Baoshan. Di sampingnya ada putra sulungnya, Zhang Xuan, serta berbagai tetua dari Sekte Gunung Putih. Begitu Zhang Baoshan melihat Zhang Jing, ekspresinya langsung menjadi suram. Kemana saja kamu, saya meminta Anda untuk bertanggung jawab atas urat mineral Sekte Awan Biru, apakah Anda pergi? Zhang Jing mendongak dan langsung terkejut. Dia berkata dengan perasaan bersalah, saya sudah mengirim seseorang ke sana. Kamu tidak harus pergi. Aku akan menyerahkan milikku ini pada kakakmu. Zhang Baoshan berkata dengan dingin. Zhang Xuan mengungkapkan tatapan puas di matanya saat dia menatap Zhang Jing dengan senyum mengejek. Apa, bagaimana ini bisa terjadi? Mendengar ini, Zhang Jing langsung marah. Ini bukan terserah kamu. Ngomong-ngomong, apakah sisa-sisa Sekte Awan Biru sudah dibersihkan? Zhang Baoshan menatap Zhang Jing dengan dingin dan bertanya. Begitu Zhang Baoshan menyebutkan masalah ini, mata Zhang Jing berkilat ketakutan. Melihat ini, Zhang Baoshan langsung berteriak, apakah kamu sudah membersihkannya? Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, katakan saja. Jangan bertele-tele. Zhang Jing berkata dengan suara rendah, Saya awalnya menyewa anak buah kepala macan tutul untuk membersihkannya. Bahkan jika mereka ketahuan, tidak ada yang bisa menghubungkannya dengan Sekte Gunung Putih kami. Namun, belum lama ini, seseorang tiba-tiba ditemukan. Orang yang suka ikut campur dan membunuh kepala macan tutul. Bahkan kepala macan tutul pun terbunuh. Apa yang dimaksud dengan kultivasi orang tersebut? Zhang Baoshan bertanya dengan suara yang dalam. Saya memperkirakan dia adalah Dadosi. Zhang Jing berbisik. Apakah orang ini ada hubungannya dengan Sekte Awan Biru? Zhang Baoshan secara bertahap mengerutkan kening. Tempat ini terpencil dan tidak memiliki banyak sumber daya. Belum lagi Dadosi, bahkan puncak Dadosi pun akan meninggalkan tempat ini dan mencari jalan keluar lain. Jika Dadosi ikut campur, akan sulit bagi Sekte Gunung Putih untuk menyelesaikan masalah ini. Mungkin tidak. Zhang Jing tidak berani mengatakan bahwa karena dia telah menculik yang Jing Jing maka saudaranya dan orang itu mengejarnya. Jika tidak, jika Zhang Baoshan mengetahuinya, dia mungkin akan dihukum di belakang gunung selama tiga tahun. Kalau begitu, bisa saja ada orang yang lewat. Zhang Baoshan menghela nafas lega. Pemimpin Sekte, lihat, seseorang sedang terbang. Itu adalah Dou Wang. Seorang penatua menunjuk ke tiga titik hitam di langit dan berkata dengan ngeri. Mendengar ini, Zhang Baoshan mengangkat kepalanya dan wajahnya langsung membeku. Itu dia. Bagaimana bisa? Bagaimana dia bisa menjadi Dou Wang? Kenapa dia mengejar kita? Beraninya dia menarik kembali kata-katanya. Zhang Jing mengangkat kepalanya dan wajahnya menjadi sangat ketakutan. Dia secara naluriah bersembunyi di belakang Zhang Baoshan. Dou Wang. Di dunia ini, bagi mereka, itu benar-benar semacam keberadaan yang legendaris. Mereka kadang-kadang bisa melihat orang terbang di langit, tapi mereka belum pernah melihat wajah aslinya. Ketika Ningki mendarat di depan semua orang bersama Yang Ziwen dan Yang Jingjing, semua orang bahkan lebih terkejut saat melihat penampilan Ningki. Dou Wang yang masih muda. Apakah semua orang di luar begitu menakutkan? Zhang Baoshan dengan tenang menangkupkan tangannya dan berkata, Senior, bolehkah saya tahu mengapa Anda datang ke Sekte Gunung Putih saya? Zhang Jing, kenapa kamu bersembunyi? Aku bisa melihatmu. Ningki mengabaikan Zhang Baoshan dan mencibir pada Zhang Jing. Zhang Jing berjalan keluar dari kerumunan di belakang dengan ekspresi jelek dan berkata kepada Ningki, Apakah kamu tidak berjanji untuk melepaskanku? Aku memang melepaskanmu. Kalau tidak, mengapa kamu ada di sini sekarang? Ningki tersenyum. Yang Ziwen and his sister started angry at Zhang Jing. Dou Wang ini sebenarnya mengenal Tuan Muda Zhang Jing. Sepertinya ada dendam di antara mereka. Tidak heran wajah Zhang Jing begitu buruk sekarang dan dia tergagap. Musuh macam apa yang dia provokasi untuk Sekte kita? Sekelompok tetua di belakang Zhang Baoshan semuanya menatap Zhang Jing dengan marah. Tuan, jika anak saya telah menyinggung Anda, saya minta maaf atas namanya. Mengapa kita tidak minum teh di aula? Ekspresi Zhang Baoshan tidak terlalu bagus, tapi dia menahan diri dan berkata. Ningki tersenyum, tidak perlu minum teh. Keduanya adalah murid Sekte Awan Biru. Mereka adalah temanku. Ku dengar kamu telah menghancurkan Sekte Awan Biru. Hari ini, aku datang untuk meminta penjelasan. Sekte Awan Biru. Wajah Zhang Baoshan menunjukkan sedikit senyuman pahit dan penyesalan. Dia meraung dalam hatinya, mengapa Sekte Awan Biru berhubungan dengan Dou Wang? Mengapa saya belum pernah mendengarnya sebelumnya? Tuan, saya. Zhang Baoshan baru saja hendak berbicara untuk menenangkan Ningki. Tiba-tiba terdengar suara benturan emas dan besi tak jauh dari situ. Ningki mendongak dan melihat beberapa murid mengenakan pakaian Sekte Gunung Putih. Mereka memegang cambuk dan mengusir sekelompok orang. Mereka berpakaian compang kemping dan kurus seperti kayu bakar. Di antaranya ada laki-laki dan perempuan, orang tua dan anak-anak. Mereka dirantai bersama-sama. Kelompok orang ini tampak seperti mayat berjalan. Tidak ada vitalitas di wajah mereka. Tiba-tiba, seorang anak berusia 7 atau 8 tahun pingsan dan tiba-tiba memperlambat kecepatan gerak mereka. Bangun, jangan berpura-pura mati. 203. Bandit Gunung Putih Tamparan Pakaiannya yang sudah compang kemping terkoyak oleh cambuk. Kulitnya terkoyak, dan darah langsung membasahi punggung wanita itu. Dia menjerit kesakitan, dan tubuhnya mulai gemetar tak terkendali. Mata Yang Ziwen melebar karena marah. Ipar Wanita itu mendengar suara itu dan memandang Yang Ziwen dengan lemah, tetapi karena kesakitan, matanya tidak dapat melihat dengan jelas. Kalian adalah sekelompok setan. Yang Ziwen meraung ke arah Zhang Baoshan. Ekspresi Ningki langsung menjadi suram. Murid itu tidak menyadari situasi di sini dan ingin mengayunkan cambuk di tangannya lagi untuk memukul wanita itu. Saat berikutnya, Ningki sudah menamparnya. Dipisahkan beberapa puluh kaki, keempat naga perak itu meraung dan membombardir muridnya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi dan langsung tercabik-cabik. Dia bahkan tidak tahu bagaimana dia meninggal. Murid-murid lain menyadari bahwa situasinya tampak sedikit aneh. Sangat kuat. Zhang Baoshan dan yang lainnya tercengang, masih memikirkan tamparan Ningki. Pada saat yang sama, ketakutan muncul di hati mereka. Kesalahpahaman, ini adalah kesalahpahaman. Zhang Baoshan buru-buru mencoba memperbaiki situasi. Yang Ziwen sudah bergegas ke sisi wanita itu dan memeriksa lukanya. Baru pada saat itulah wanita itu melihat wajah Yang Ziwen dengan jelas dan berteriak, Paman, tolong selamatkan keponakanmu. Air mata jatuh dari sudut matanya. Yang Ziwen melihat keadaan menyedihkan dari saudara ipar dan keponakannya, dan air mata langsung mengalir di wajahnya. Dia adalah istri kakak laki-laki tertua kami. Setelah sekte awan biru terpecah, keluarga kakak laki-laki tertua-tertua yang terdiri dari tiga orang meninggalkan sekte tersebut. Kami selalu berpikir bahwa mereka telah meninggalkan tempat ini, tetapi kami tidak menyangka. Kata Yang Jingjing dengan wajah pucat. Ningki menepuk pundaknya dan kemudian mencibir pada Zhang Baoshan. Kamu akan menjadi kejam. Tampaknya para murid yang meninggalkan sekte awan biru tidak memiliki akhir yang baik. Mengapa kamu tidak memerintahkan seseorang untuk membuka semua belenggu mereka? Aku akan membukanya sekarang. Aku akan membukanya sekarang. Zhang Baoshan menganggup dan kemudian menatap Zhang Xuan. Zhang Xuan segera berlari mendekat dan membuka belenggu kelompok budak dengan tangan gemetar. Mereka sedikit bingung dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ayah, semuanya terbuka. Zhang Xuan berjalan ke sisi Zhang Baoshan dan berbisik, tidak berani menatap Ningki. Berapa banyak orang seperti mereka di luar sana? Ningki berkata dengan dingin. Dia berhenti sejenak. Jangan mencoba berbohong padaku. Kalau tidak, pikirkan konsekuensinya. Hati Baoshan sangat cemas. Dia tahu bahwa tindakannya dibenci oleh orang-orang yang berada di jalan yang lurus. Namun, dia sudah memiliki prasangka bahwa Ningki adalah seorang doang. Dia punya niat menyembunyikannya tapi tidak berani melakukannya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia dengan lembut berkata, masih ada lebih dari seribu orang di berbagai tambang besar. Apakah mereka semua dari Sekte Awan Biru? Ningki mengangkat alisnya. Tidak, tidak, orang-orang dari Sekte Awan Biru hanya minoritas, tapi di beberapa tempat lain. Bai Baoshan berbisik. Oh, sepertinya mereka semua dirampok. Tempatmu ini tidak seharusnya disebut Sekte Gunung Putih. Seharusnya disebut sebagai Bandit Gunung Putih. Tindakanmu tidak ada bedanya dengan Bandit. Ningki berkata dengan dingin. Senior, ini semua salah paham. Kami memberi mereka makanan. Bai Baoshan tersenyum pahit. Ningki melambaikan tangannya dan berkata, biarkan saja. Saya ingin membawanya pergi. Ya, senior, aku akan melepaskan mereka sekarang. Hati Bai Baoshan segera merasakan kegembiraan yang liar. Selama dia bisa mengirim Ningki pergi, tidak masalah baginya untuk membayar berapapun harganya. Jika orang-orang itu hilang, mereka bisa ditangkap lagi di masa depan. Namun, jika Sekte Gunung Putih telah pergi dan dia meninggal, tidak ada jalan untuk kembali. Zhang Xuan, Zhang Jing, kenapa kamu tidak mengikuti para tetua dan membawa semua orang ke sini? Ingat, Anda tidak boleh melukai mereka. Bai Baoshan berteriak pada kedua putranya dengan suara rendah. Kedua bersaudara, Zhang Xuan dan Zhang Jing, juga mengungkapkan kegembiraan di wajah mereka. Mereka mengikuti berbagai tetua dan bergegas menuju tambang Sekte Gunung Putih. Pada saat ini, Yang Ziwen mendukung wanita dan anak itu saat mereka berjalan ke sisi Ningki. Matanya sangat marah saat dia menatap Bai Baoshan. Sebagai pemimpin Sekte dari Sekte Gunung Putih, kamu benar-benar melakukan hal yang keterlaluan. Kamu lebih buruk dari seekor binatang. Kemarahan muncul di hati Bai Baoshan. Dosi bintang empat saja berani menunjuk hidungnya dan memarahinya. Dan di depan banyak orang pada saat itu. Sayangnya, karena Ningki hadir, dia tidak punya pilihan selain menahan amarahnya. Dia tersenyum meminta maaf dan tidak mengatakan apapun. Ningki melirik wanita dan anak itu. Keduanya memiliki dasar dalam seni bela diri dan baik-baik saja. Mereka hanya sedikit kekurangan gisi. Tampaknya, mereka telah banyak menderita selama periode ini. Gadis kecil ini berterima kasih pada Tuan Muda karena telah menyelamatkan kita. Wanita itu membawa anak itu dan berlutut ke arah Ningki. Ningki mendukung mereka berdua dan berkata, Jika Anda ingin berterima kasih kepada seseorang, terima kasih kepada saudara yang. Jika bukan karena dia, saya tidak akan datang ke sini hari ini. Iya, terima kasih, Paman. Wanita itu mengucapkan terima kasih lagi kepada Yang Ziwen. Ekspresinya sedikit emosional. Yang Ziwen menggaruk kepalanya, merasa sedikit malu. Tidak lama kemudian, sekelompok budak compang kemping dibawa kemari. Belenggu di tangan dan kaki mereka telah dilepas. Wajah mereka sangat bingung, tidak tahu apa yang terjadi. Mereka semua ada di sini. Ningki berkata dengan dingin. Zhang Baoshan menganggup berulang kali. Mereka semua ada di sini. Tidak ada satupun yang hilang. Iya, kalau begitu aku akan membawanya pergi. Ku mohon. Zhang Baoshan berkata dengan nada menyanjung. Selanjutnya, kelompok budak diperintahkan pergi bersama Ningki. Baru setelah mereka pergi puluhan mil jauhnya barulah mereka bereaksi. Seorang lelaki tua mengumpulkan keberaniannya dan berkata kepada Ningki, Tuan muda, kemana kita akan pergi? Ningki melambai kepada semua orang untuk berhenti, dan kemudian berkata dengan keras, mulai hari ini, kamu tidak lagi menjadi budak. Kamu bisa pergi kemanapun kamu mau. Apa? Tuan muda, apakah kamu serius? Apakah kamu bermain-main dengan kami? Semuanya, dengarkan aku, aku adalah murid dari sekte awan biru. Apa yang dikatakan saudara Ning benar sekali? Semuanya, cepat pulang. Yang Ziwen berkata dengan keras. Usai penjelasannya, ratusan orang berusaha berbalik dan pergi. Melihat Ningki dan yang lainnya tidak mengejar mereka, mereka sangat mempercayainya. Air mata kegembiraan mengalir dari mata mereka. Orang tua itu menangis. Terima kasih, Tuan muda. Terima kasih, Tuan muda. Sayangnya sebagian besar dari kami tidak memiliki rumah. Ningki berkata sambil tersenyum, Yang Ziwen ini, Tuan muda yang ingin merevitalisasi sekte awan biru. Sekte awan biru juga memiliki beberapa urat mineral. Jika Anda ingin tinggal, Anda dapat tinggal. Jika saatnya tiba, Anda akan tinggal. Diberi gaji yang wajar. Benar-benar, itu hebat. Orang tua itu sangat gembira. Pada akhirnya, sekitar 7 atau 800 orang pergi, menyisakan 1 atau 200 orang, termasuk lelaki tua itu. Orang tua ini bernama He Xiaoxi, dan dia memiliki banyak prestise di grup ini. Yang Ziwen juga sangat senang. Dengan cara ini, urat mineral yang telah ditinggalkan oleh sekte awan biru dapat digunakan kembali. Bawa mereka kembali ke sekte awan biru dulu. Ada yang harus kulakukan dan akan segera ke sana. 204. Puncak Gunung Yang Ziwen mengangguk, lalu dia melihat Ningki terbang menjauh. He Xiaoxi tercengang. Muda, Tuan muda Ning adalah raja pejuang. Yang Ziwen berkata dengan bangga, Saudara Ning memang raja pejuang. Aku tidak menyangka akan melihat raja pejuang dalam hidup ini. Hahaha. He Xiaoxi tertawa gembira. Mereka yang diselamatkan oleh Ningki menatap sosok Ningki yang menghilang di langit. Mereka bersemangat dan bahagia. Sekte Gunung Putih Wajah Zhang Baoshan sangat muram. Dia memandang Zhang Jing, yang sedang berlutut di depannya, dan tiba-tiba melangkah maju dan menendangnya. Zhang Jing mendarat dengan keras di tanah. Dia merasakan sesuatu yang manis di tenggorokannya dan mengeluarkan seteguk darah. Zhang Xuan dan kelompok tetua melihat pemandangan ini dengan perasaan senang hati. Jika Zhang Baoshan tidak ingin melakukannya sendiri, dia tidak akan keberatan memberi pelajaran pada adiknya. Dia benar-benar menyebabkan bencana seperti itu dan hampir membuat mereka semua terbunuh. Ayah, aku salah. Jangan pukul aku. Zhang Jing memohon belas kasihan. Zhang Baoshan sangat marah sehingga dia hanya berhenti setelah memukulinya hingga dia diambang kematian. Kemudian, dia berteriak pada Zhang Xuan, kirimkan seseorang untuk menyelidikinya. Begitu anak itu meninggalkan tempat ini, tangkap budak-budak itu untukku. Kalau tidak, tidak akan ada orang yang membuka tambang. Apa yang akan kita makan? Zhang Xuan menganggup dan berkata, Ya, ayah. Jangan khawatir. Saya pasti akan melakukan ini dengan baik. Oh, apakah begitu? Sebuah suara yang familiar terdengar dari pintu. Zhang Baoshan menoleh dan wajahnya sangat pucat. Zhang Xuan dan kelompok tetua juga tercengang. Pada saat yang sama, ketakutan yang tak terkendali muncul di hati mereka. Dia mungkin mendengar apa yang dikatakan Zhang Baoshan tadi. Ningki tersenyum dan berkata, Kamu tidak menyangka aku akan kembali dan mendengarkan rencana besarmu, bukan? Zhang Baoshan tersenyum dan berkata, Anda mungkin salah dengar. Saya sedang memberi pelajaran pada anak saya. Seekor anjing tidak bisa berhenti makan kotoran. Memang salahku karena telah mempersulitmu. Dalam hal ini, sekte Gunung Putih tidak perlu ada. Setelah Ningki selesai berbicara, sosoknya melintas dan menghilang di tempat. Wajah Zhang Baoshan berubah. Kata-kata Ningki jelas memiliki makna tersembunyi. Sekelompok orang buru-buru mengejarnya, berniat untuk melihat apa yang ingin dilakukan Ningki. Pada saat itu, Ningki sedang terbang di udara, menatapnya. Ada sebuah kotak besi di tangannya. Zhang Baoshan dan yang lainnya tidak tahu apa itu, tapi apa yang mereka lihat selanjutnya adalah pemandangan yang menakutkan. Aliran air seperti air terjun mengalir dari kotak logam, mengalir menuju kerumunan. Kotak besi ini adalah pompa air tertinggi tipe satu semesta yang disimpan Ningki di tas luar angkasanya. Itu adalah sungai yang pernah mengeringkan danau tempat tinggal naga ombak biru. Teknik macam apa ini? Zhang Baoshan terkejut sekaligus marah. Lari, semuanya. Tak lama kemudian, gelombang air danau sudah mencapai lutut semua orang. Melihat Ningki tidak berniat berhenti, dan air masih mengalir deras, sudah ada sesepuh yang segera berlari ke tempat yang lebih tinggi. Tingkatkan kecepatan pelepasan air. Ningki bergumam. Pompa air memiliki sistem pengenalan suara. Setelah menerima perintah Ningki, bentuknya mulai berubah, dan saluran keluar air secara bertahap menjadi lebih besar. Air yang mengalir turun seketika menjadi 4 hingga 5 kali lebih cepat. Para murid sekte Gunung Putih tiba-tiba menjerit dan tenggelam oleh air. Hanya Zhang Baoshan dan yang lainnya yang memiliki kultivasi tinggi. Mereka berlari ke puncak gunung dengan kecepatan yang sangat cepat, berusaha menghindari serangan air. Akibatnya, Ningki langsung terbang di atas kepala mereka. Zhang Baoshan mengeluarkan raungan enggan, dan seluruh tubuhnya tersapu oleh arus deras. Ini berlangsung selama 7 atau 8 menit penuh sebelum air dipompa air keluar seluruhnya. Pada saat itu, seluruh sekte Gunung Putih berada dalam kekacauan. Semua rumah runtuh, meja dan kursi berserakan di tanah. Zhang Baoshan dan yang lainnya akhirnya berhasil lolos dari banjir. Berdiri di atas tebing, mereka melihat pemandangan itu dengan mata terbuka lebar. Hati mereka berdarah. Fondasi sekte Gunung Putih selama 100 tahun hancur begitu saja. Di dalam hati mereka, sosok di udara telah berubah menjadi iblis. Mereka tidak tahu jenis teknik apa yang dimilikinya. Bagaimana seseorang bisa menciptakan begitu banyak air dari udara hingga membanjiri gunung. Pemimpin sekte, saya khawatir kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Seorang tetua berkata dengan suara rendah dengan ekspresi jelek. Ayah, ayo kita pergi dari sini sebelum orang itu datang. Jika kita tidak pergi sekarang, kita tidak akan punya waktu. Zhang Xuan menggendong Zhang Jing dan berkata kepada Zhang Baoshan dengan gugup. Begitu dia selesai berbicara, Ningki terbang di atas kepala mereka dan menatap mereka. Tuan, apa yang Anda inginkan agar kami bisa pergi? Bai Baoshan mengangkat kepalanya dan bertanya dengan wajah pucat. Ningki tersenyum. Sederhana sekali, sekte gunung putihmu akan dibubarkan mulai sekarang. Tidak akan ada lagi sekte gunung putih di benua naga. Kalau begitu, keluarlah dari tempat ini, dan aku akan mengampuni nyawamu. Bubarkan sekte gunung putih. Jejak keputus asaan muncul di mata Zhang Baoshan. Inilah landasan yang ditinggalkan nenek moyang. Jika dibubarkan, akumulasi ratusan tahun akan terbakar habis. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas seolah dia sudah berumur beberapa tahun. Ia berkata dengan lemah, Baiklah, aku akan membubarkan sekte gunung putih. Ningki tersenyum. Lalu kenapa kamu tidak keluar? Bai Baoshan masih memikirkan tentang perbendaharaan sekte gunung putih, yang berisi semua harta milik sekte gunung putih, termasuk biji, senjata, dan ramuan. Namun, di bawah tekanan Ningki, dia tidak berani menyebutkannya sama sekali. Dia berjalan menuruni gunung bersama yang lainnya dengan Linglung. Ketika mereka sampai di kaki gunung, semua orang berpencar seperti burung dan binatang. Para tetua itu sama sekali tidak segan untuk pergi. Mereka berlari sangat cepat, takut Ningki akan kembali untuk menghukum mereka. Sampai dia tidak bisa melihat sosok Ningki, Zhang Xuan berbisik dengan enggan, Ayah, apakah kita benar-benar akan pergi seperti ini? Apakah kamu ingin mati jika tidak pergi? Zhang Baoshan berkata dengan dingin. Ini semua salah kakakku. Bagaimana kita bisa memprovokasi iblis seperti itu? Zhang Xuan memandang Zhang Jing dengan cemburu. Wajah Zhang Jing pucat. Pertama, dia dipukuli oleh Zhang Baoshan, lalu dia ditenggelamkan. Selain itu, dengan dibubarkannya Sekte Gunung Putih, dia tidak lagi memiliki kekuatan untuk berbicara. Di dunia ini, hanya mereka yang memiliki kekuatan yang dapat melakukan apapun yang mereka inginkan. Saat ini, kami tidak cukup kuat, jadi kami bergantung pada belas kasihan orang lain. Jika Anda bisa menjadi raja pejuang di masa depan, tentu saja Anda akan bisa melakukannya. Membalas dendam. Zhang Baoshan berkata dengan dingin. Ayah, yakinlah bahwa aku pasti akan menjadi raja pejuang dan kembali untuk membalas dendam. Zhang Xuan mengatupkan giginya dan berkata, api yang berkobar menyala di matanya. Ketika Ningki menenggelamkan Sekte Gunung Putih, ada sosok yang berada di kejauhan dan diam-diam mengawasi. Hanya ketika Ningki hendak pergi barulah dia terbang ke depan Ningki sambil tertawa keras. Ningki terkejut. Dia menyapu atributnya dan menemukan bahwa itu semua adalah tanda tanya. Jelas sekali, dia adalah seorang ahli di atas kelas dosong. 205. Senior, apa yang bisa saya bantu? Ningki menangkupkan tangannya dan berkata. Mondulu memandang Ningki dari atas ke bawah lalu bertanya dengan rasa ingin tahu, nak, alat bertarung macam apa itu? Keluarkan dan biarkan aku melihatnya. Anda pikir saya akan membiarkan Anda melihatnya? Apa yang kamu? Ningki mengutup dalam hatinya dan tersenyum, itu hanya hal kecil. Melihat Ningki tidak mau mengeluarkannya, Mondulu akhirnya bereaksi. Ia tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Aku, Mondulu, adalah salah satu dari sepuluh pengrajin terbaik di Kekaisaran Sembilan Negara. Bagaimana aku bisa merampok seorang junior? Bagaimana kalau begini, aku akan menukar senjata tempurku dengan mainan kecilmu? Bagaimana? Apa? Senior adalah salah satu dari sepuluh pengrajin terbaik di Kekaisaran Sembilan Negara. Ningki tertegun sejenak, lalu dia bertanya dengan santai, kalau begitu, apakah kamu kenal Fang Siyu dari rumah Markis Nagasuci? Fang Siyu, bukankah rumah Markis Nagasuci bermargaduan? Wajah Mondulu menunjukkan sedikit keraguan. Setelah memastikan identitas pihak lain, Ningki tertawa datar, oh, saya mungkin salah mengingat nama. Tapi senior, apa yang ingin Anda tukarkan dengan saya? Biar aku lihat dulu, lalu aku bisa menentukan apakah barang kecilmu layak ditukar. Mondulu berkata dengan cemas. Senior, silakan lihat. Ningki langsung mengeluarkan pompa air dan menyerahkannya kepada Mondulu. Mondulu meneteskan air liur sambil mengambil pompa air dan memeriksanya dengan cermat. Saya belum pernah melihat materi ini sebelumnya. Keahlian macam apa ini? Apakah ini alat pertarungan spasial? Tapi alat pertarungan spasial seperti apa yang bisa menyimpan begitu banyak air? Saat dia melihatnya, keterkejutan di wajah Mondulu menjadi semakin intens. Lalu dia bertanya dengan rasa ingin tahu, nak, ahli pandai besi mana yang membuat ini? Disebut apakah itu? Ningki berpikir sejenak dan berkata sambil tersenyum tak tahu malu, saya tidak berbakat, tapi saya berhasil. Namanya kotak tertinggi, dan khusus digunakan untuk menyimpan air. Apa, kau berhasil? Mondulu terkejut dan menatap Ningki dengan tidak percaya. Ningki berkata sambil tersenyum, ya, itu hanya masalah kecil. Senior, karena kamu adalah salah satu dari sepuluh pengrajin terbaik di Kekaisaran Sembilan Negara, kamu pasti bisa melihat misterinya dalam sekejap. He he, tentu saja. Mondulu memaksakan senyum. Faktanya, dia baru saja menyelidikinya dengan dokinya, tetapi dia sebenarnya tidak dapat menemukan jejak kehalusan apapun. Belum lagi melihat misterinya, Mondulu benar-benar bingung saat ini. Senior, apakah kamu masih ingin berdagang? Ningki bertanya. Mondulu tersenyum dan berkata, tentu saja. Senjata dokelas berapa yang ingin kamu tukarkan? Tingkat mistik rendah, kelas-mistik kelas menengah. Mendengar hal tersebut, Ningki langsung mengambil pompa air dari tangan Mondulu, lalu menangkupkan tangannya dan berkata, Senior, saya masih ada urusan penting, jadi saya pamit dulu. Selamat tinggal. Mendesah. Tunggu. Mondulu berteriak cemas. Dalam sekejap, dia menghalangi jalan Ningki dan berkata, mengapa kamu seperti ini, anak kecil? Apa yang kamu inginkan? Ningki tersenyum dan dengan bangga berkata, saya sendiri bisa menyempurnakan senjata dokelasuan. Mengapa saya harus menukarnya dengan orang lain? Itu adalah item peringkat bumi tingkat rendah. Itu seharusnya baik-baik saja, bukan? Mondulu berkata sambil mengerutkan kening. Maaf, saya tidak tertarik dengan senjata doper ingkat bumi. Ningki tertawa. Apa, kamu hanyalah seorang pik doling, beraninya kamu berbicara begitu sombong. Apakah anda murid dari sembilan klan super? Mondulu sedikit marah. Bagaimana kalau begini, jika kamu bersedia menukar meriam naga besi denganku, dengan enggan aku akan melakukannya. Ningki berkata sambil tersenyum. Hahaha, jadi anda tertarik dengan meriam pembunuh naga dari Kekaisaran Jeyushu? Anda terlalu delusi. Meriam naga besi adalah sesuatu yang bahkan ditakuti oleh naga raksasa peringkat 6. Tidak mungkin anda menukarnya. Mondulu tertawa beberapa kali, bekas ejekan muncul di wajahnya. Apakah begitu? Sejauh yang saya tahu, tanpa 30 hingga 50 meriam pembunuh naga, mereka tidak akan bisa menunjukkan betapa menakutkannya mereka. Karena anda tidak mau menukarnya, saya akan pergi. Kata Ningki, berusaha keras untuk mendapatkannya, dan hendak pergi. Setelah dia terbang beberapa ratus meter jauhnya, Mondulu mengertakkan gigi dan berubah menjadi cahaya pedang. Dia muncul di depan Ningki dan berkata, baik, saya akan menukarnya. Setelah mengatakan itu, dia mengeluarkan meriam berukuran saku setinggi dua kaki. Meriam ini berwarna perak muda dan penuh dengan garis pemurnian yang misterius. Di bagian atas meriam ada kepala naga. Beri aku kotak tertinggi, dan meriam naga besi ini milikmu. Kata Mondulu. Senior, kamu mungkin salah paham. Aku ingin menukar lima meriam naga besi. Ningki berkata sambil tersenyum. Pada saat yang sama, dia siap untuk segera menyerahkan kotak tertinggi jika pihak lain menyerangnya dengan marah. Pompa air ini berharga 7 ribu koin pembunuh naga, dan meriam naga besi hanya berharga 5 ribu koin pembunuh naga. Jika dia tidak menukarnya dengan beberapa lagi, itu akan menjadi kerugian besar. Apa? Eh ya ya? Aku sangat marah. Mondulu berteriak dan melambaikan tangannya. Ningki menghela nafas lega. Dia telah membuat taruhan yang tepat. Meski lelaki tua ini terlihat tidak sabar, dia bukanlah orang jahat. Kamu meminta terlalu banyak. Lima meriam naga besi tidak mungkin. Kalau begitu aku pergi. Empat. Saya meninggalkan. Tiga. Kesepakatan. Ningki menyerahkan pompa air kepada Mondulu sambil tersenyum dan menatapnya penuh harap. Mondulu mengeluarkan dua meriam naga besi lagi dengan wajah pucat. Totalnya ada tiga. Begitu Ningki mendapatkannya, dia langsung melemparkannya ke dalam paket luar angkasa, karena takut pihak lain akan menarik kembali kata-katanya. Di saat yang sama, dia punya rencana. Transaksi sederhana. Setelah dikurangi biayanya, dia mendapatkan 8 ribu koin pembunuh naga secara gratis. Jika dia tidak memanfaatkan kesempatan seperti itu, Tuhan pun akan meremehkannya. Huh. Mondulu menatap Ningki dengan marah dan hendak berbalik dan pergi. Jelas sekali, kesannya terhadap Ningki telah menurun drastis karena permintaannya yang terlalu tinggi. Senior Mondulu, saya punya beberapa gadget. Apakah Anda ingin melihatnya? Ningki tersenyum melihat punggung Mondulu. Mondulu, yang sudah terbang puluhan meter jauhnya, segera berhenti dan menoleh untuk melihat Ningki dengan waspada. Oh, gadget apalagi yang kamu punya. Jika sama, Anda tidak perlu menunjukkannya kepada saya. Saya yakin mereka akan memuaskan Anda, Senior. Mengapa kita tidak mencari tempat yang tenang untuk ngobrol? Ningki tersenyum. Keingintahuan Mondulu kembali terguga oleh Ningki. Keduanya menemukan puncak gunung yang dikelilingi awan dan kabut dan berhenti di atas batu besar. Gadget apa? Keluarkan dan biarkan aku melihatnya. Kata Mondulu. Tunggu sebentar, Senior. Ningki segera memasuki mal pembunuh naga. Kemudian, ia memasuki pilihan produk teknologi modern. Kebutuhan harian. Hal menarik apa yang harus aku beli? Ningki mencari sebentar tetapi tidak menemukan apapun yang dia yakini. Tiba-tiba, dia melihat pilihan Walkie Talkie. Nama lengkap Walkie Talkie ini adalah, Wandering Dragon Brand Hundred Miles Walkie Talkie. Menurut pendahuluan, selama ada baterai, seseorang dapat berbicara dengan bebas dalam jarak 100 mil. Itu bukan lagi produk teknologi di bumi, tapi lebih maju. 206. 30 meriam naga besi. Sepertinya tidak ada senjata serupa di benua naga. Dengan materinya, Mondulu pasti akan menganggapnya menarik. Memikirkan hal ini, Ningki membeli dua di antaranya. Koin pembunuh naganya menyusut dari 64.900 menjadi 62.900. Ketika Ningki mengeluarkan Walkie Talkie, Mondulu tertegun pada awalnya, lalu dia bertanya dengan ragu, apa dua benda yang mirip batu bata ini? Ningki tersenyum dan berkata, ini adalah gadget yang saya buat. Namanya transmisi suara seribu mil. Transmisi suara seribu mil. Mendengar nama tersebut, Mondulu mendapat ide. Matanya langsung berbinar, dan dia mengambil Walkie Talkie dan memainkannya seperti serigala lapar. Ningki menyalakan Walkie Talkie dan membiarkannya terbang puluhan mil jauhnya. Halo, senior Mondulu, bisakah kamu mendengarku? Sambil memegang Walkie Talkie, Mondulu dapat mendengar suara Ningki dengan jelas. Dia terkejut dan berkata, ya, saya bisa mendengarmu. Kemudian dia mencoba menggunakan Kinya untuk mengujinya, tetapi dia tidak dapat memahami prinsipnya. Dia segera terbang kembali ke Ningki dan berkata, satu meriam naga besi. Nada suaranya sangat tegas. Oke. Yang membuatnya sangat gembira adalah Ningki tidak melakukan tawar-menawar dengannya kali ini dan dengan tegas membuat kesepakatan. Ini sedikit meningkatkan kesannya terhadap Ningki. Setelah kesepakatan selesai, dia memandang Ningki dengan curiga dan berkata, Apakah kamu punya gadget lain seperti ini? Keluarkan semuanya sekaligus. Senior, tolong lihat. Ini namanya, tamparan. Lihat gambar di atasnya. Kamu bisa merekamnya. Aku akan merekamnya untukmu. Satu meriam naga besi. Kesepakatan. Senior, tolong lihat. Ini namanya pistol. Itu gadget yang saya buat dengan santai. Orang biasa bisa menggunakannya dan bisa mengancam ahli pertarungan. Satu meriam naga besi. Kesepakatan. Yang tua dan yang muda berbisik lama di puncak gunung. Akhirnya, Ningki merentangkan tangannya dan berkata, Senior, saya telah menukarkan semua barang saya untuk Anda. Saya benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Mondulu berseru penuh semangat. Apa? Jangan berbohong padaku. Keluarkan barang bagus dengan cepat. Saya punya banyak meriam naga besi. Aku benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Ningki menghela nafas. Dia telah menukar 30 meriam naga besi dan menghabiskan total 15 ribu koin pembunuh naga. Tidak ada gunanya menukarnya lagi. Dia harus menyimpan beberapa koin pembunuh naga. Itu akan berguna dalam keadaan darurat, jadi dia tidak bisa menukar semuanya. Terlebih lagi, dia telah memikirkan tentang pedang bulan terang tepi dunia. Bagaimana mungkin dia tidak menggunakannya dengan hemat? Sekarang, Ningki hanya tersisa 49.900 koin pembunuh naga. Dia bertanya apakah dia bisa menukarnya dengan meriam naga perak, tapi ditolak dengan tegas. Tidak perlu membuang koin pembunuh naga untuk ditukar dengan meriam naga besi. Baiklah kalau begitu, nak. Tinggalkan informasi kontakmu sehingga kita bisa mendiskusikan detail pemurnian satu sama lain di masa depan. Mondulu benar-benar menganggap Ningki sebagai pemurni magis. Bagaimana dengan ini? Jika senior mencariku, pergilah ke rumah markis pembunuh naga di Kekaisaran Kintang. Ningki tertawa. Baiklah, aku pergi dulu. Setelah mengatakan itu, Mondulu buru-buru terbang. Saat terbang, dia menyeringai dan bergumam pada dirinya sendiri. Hehehe, aku tidak menyangka akan menemukan alat pertarungan ajaib dalam perjalanan ini. Selama aku bisa mengetahui metode pemurniannya, belum lagi 30 meriam naga besi, aku bahkan bisa mendapatkan kembali 30 meriam naga perak. Orang-orang tua itu pasti akan terkejut saat melihatnya. Hehehe. Tidak ada seorang pun yang bodoh. Ningki punya rencananya sendiri, tapi Mondulu juga punya rencananya sendiri. Di mata Ningki, dia mendapat untung besar dari transaksi ini. Namun di mata Mondulu, dialah pemenang sesungguhnya. Ningki menyempurnakan 30 meriam naga besi sekaligus. Jika aku menghadapi musuh di masa depan, aku akan menjadi orang pertama yang menyiapkan susunan meriam. Jika mereka masuk, aku akan meledakannya. Hebat bukan? Ningki dengan gembira berpikir sambil terbang ke arah Sekte Awan Biru. Titik-titik. Menurut informasi, aku telah melihat jejak orang itu di wilayah Sungai Han. Menurut informasi, seseorang melihatnya muncul di Tenggara. Pada saat ini, pedang tanpa darah dan lima bawahannya sedang berdiri di aula rahasia Sekte Pembantaian Darah. Mereka mendengarkan berita yang datang satu demi satu. Sekte Pembantaian Darah memiliki aula rahasia di setiap kota di setiap kerajaan. Mereka tersebar di wilayah yang luas. Ada paling banyak tujuh atau delapan orang di aula rahasia, dan setidaknya satu atau dua orang. Tapi, orang-orang ini semuanya elit dalam memperoleh informasi. Setiap kali mereka menerima berita, mereka akan melaporkannya ke Sekte Pembantaian Darah. Selain itu, orang-orang di aula rahasia juga adalah pembunuh. Jika mereka bisa menyelesaikan masalah, maka Sekte Pembantaian Darah tidak akan mengirim orang lain. Elder Sword, satu berita terakhir. Seseorang melihat bahwa ada perubahan di Sekte Gunung Putih. Sekte Gunung Putih tampaknya mengalami banjir. Seluruh Sekte hancur, dan tanahnya tertutup lumpur kuning. Orang-orang di Sekte tersebut telah menghilang, dan semua budak ditambang telah dipindahkan ke Sekte Awan Biru. Tetapi, Sekte Gunung Putih berjarak beberapa ratus mil dari Sungai Han, dan hari itu tidak turun hujan, jadi bagaimana bisa mengalami banjir? Bawahan ini tidak memahami hal ini. Penatua Pedang, mohon buat keputusan. Pemimpin Aula Kegelapan, Dou Ling Bintang 1, dengan hormat berlutut di depan pedang tak berdarah dan berbicara dengan suara rendah. Dia sangat bersemangat. Hanya ada beberapa pemimpin Aula dari Aula Kegelapan yang dapat melihat karakter legendaris dari Sekte Pembantaian Darah. Sekte Gunung Putih, Penatua Bu, Anda harus melakukan perjalanan ke sana. Pedang tanpa darah mengerutkan kening dan berbicara kepada Dou Huang Bintang 6. Dou Huang itu mengangguk. Setelah meninggalkan Aula Kegelapan, dia bergegas ke Sekte Gunung Putih. Buti mendarat di reruntuhan Sekte Gunung Putih. Setelah mengamati beberapa saat, dia bergumam pada dirinya sendiri dengan kaget. Air ini sebenarnya jatuh dari langit. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Memikirkan hal ini, dia terbang menuju Sekte Awan Biru, bersiap untuk menanyakan apa yang terjadi. Budak-budak itu telah meninggalkan Sekte Gunung Putih dan seharusnya mengetahui masalah ini. Yang Ziwen dan Yang Jingjing berdiri di pintu masuk Sekte yang telah diperbaiki. Wajah mereka menunjukkan sedikit kegembiraan. Saat ini, Yang Ziwen telah menjadi pemimpin Sekte dari Sekte Awan Biru. Yang Jingjing telah dipromosikan menjadi penatua. He Xiaoshi juga dianugerahi posisi sebagai tetua dan bertanggung jawab atas kelompok penambang itu. Hal ini menyebabkan para penambang menjadi sangat bahagia. Ini berarti Sekte Awan Biru benar-benar memperlakukan mereka sebagai manusia. Mereka tidak seperti Sekte Gunung Putih yang menindas dan memperlakukan mereka seperti babi dan anjing. Mereka bekerja lebih keras lagi. Jika tidak, mereka tidak akan mampu memperbaiki Sekte Awan Biru secepat itu. Pada saat ini, Sekte Awan Biru memiliki pemandangan yang sangat makmur. Semua ini berkat Saudara Ning. Saya berharap para senior dan junior dari sebelumnya dapat mendengar berita ini dan kembali ke Sekte Awan Biru. Yang Si Wen siget emosionali. Jejak ketidaksetujuan melintas di wajah Yang Jingjing, orang-orang itu. Begitu guru meninggal, mereka merampas barang-barang itu dan melarikan diri ke segala arah. Mengapa mereka kembali? Kak, kamu tidak boleh berpikir seperti ini. Senior dan junior pada akhirnya adalah senior dan junior. Yang Si Wen konsolet. 207. Diledakan menjadi ampas. Yang Si Wen dan Yang Ti terkejut. Turun dari langit. Apakah ini doang yang lain? Dia buru-buru berkata dengan hormat, Saya adalah pemimpin Sekte Awan Hijau. Salam, Tetua. Pemimpin Sekte Awan Hijau. Dosi bintang 4. Ekspresi mengejek muncul di wajah Buti. Kamu berani menyebut dirimu Sekte seperti ini. Lelucon yang luar biasa. Mendengar ini, ekspresi keduanya langsung berubah jelek. Namun, mereka tidak berani menunjukkannya karena budidaya pihak lain. Yang Si Wen hanya bisa membuka mulutnya dan bertanya, Bolehkah saya tahu mengapa penatua datang? Apakah kamu tahu tentang Sekte Gunung Putih? Buti bertanya dengan dingin. Ekspresi Yang Si Wen sedikit berubah. Buti memperhatikan perubahan kecil itu. Dia tertawa dingin dan berkata, Sepertinya kamu tahu. Beritahu aku secepatnya. Tidak bagus. Apakah orang ini ada hubungannya dengan Sekte Gunung Putih? Apa yang harus kita lakukan? Jejak ketakutan melintas di mata Yang Si Wen. Elder, kami tidak tahu apa-apa tentang Sekte Gunung Putih. Anda bertanya pada orang yang salah. Yang Jingjing Said Calmly. Para budak dari Sekte Gunung Putih telah tiba di Sekte Awan Hijau. Kamu mengatakan kepadaku bahwa kamu tidak mengetahuinya. Jika kamu tidak memberitahuku, kamu akan berakhir seperti itu. Buti tertawa dingin. Dia tiba-tiba membanting telapak tangannya ke arah pintu masuk Sekte Awan Hijau. Lengkungan peringatan yang baru saja diperbaiki langsung hancur berkeping-keping, memenuhi udara dengan debu. Keduanya dikejutkan oleh kekuatan telapak tangan Buti. Tapi pada saat ini, tawa keras tiba-tiba terdengar dari dalam Sekte Awan Hijau. Jika kamu ingin tahu apa yang terjadi dengan Sekte Gunung Putih, masuklah. Itu saudara Ning. Jangan bilang kalau kakak Ning mengenalnya. Yang Si Wen dan Yang Jingjing menghela nafas lega. Tekanan yang diberikan Buti kepada mereka sangatlah besar. Jika Ningki tidak berbicara, mereka tidak yakin apakah mereka bisa menahannya. Bertingkah misterius. Senyuman mengejek muncul di wajah Buti saat dia berjalan langsung menuju Sekte Awan Hijau. Sebagai Dohuang Bintang Enam, dia tidak perlu takut di tempat seperti itu. Tidak ada yang bisa menyergapnya. Pada saat yang sama, Ningki telah menyiapkan 30 meriam pembunuh naga dan hanya menunggu pihak lain masuk. Ketika Buti baru saja terbang, Ningki sudah melihat atributnya. Karena dia berasal dari Sekte Pembantaian Darah, dia pasti ada di sini untuk membalaskan dendam Qi Wanli. Ningki tidak bermaksud menunjukkan belas kasihan. Dia ingin memastikan Buti tidak bisa kembali. He he, dengan mereka di sini, tidak peduli berapa banyak orang dari Sekte Pembantaian Darah yang datang, aku akan menghancurkan mereka semua. Ningki memandang meriam pembantaian naga dan tertawa sendiri. Buti masuk dengan kepala terangkat tinggi dan dada membusung. Dia segera melihat Ningki duduk di kursi besar yang terbuat dari kayu pir di tengahnya. Dia melihat Ningki dengan satu kaki di tepi kursi dan satu tangan dengan santai bertumpu di atasnya. Dia memiringkan kepalanya dan menatap Buti. Senyuman yang tak bisa dijelaskan tergantung di sudut mulutnya. Penampilan ini, kamu, hahaha, aku tidak butuh usaha apapun untuk mendapatkannya. Anda membunuh Qi Wanli, kan? Buti hanya merenung sejenak sebelum dia langsung tertawa terbahak-bahak. Setelah dia selesai tertawa, dia melihat ke arah Ningki dan mengangguk. Ya, puncak Dou Ling yang mampu membunuh Qi Wanli, yang dikenal sebagai Raja Iblis Seratus Kepala, memang layak untuk dipublikasikan. Sayangnya, orang yang kamu terbunuh adalah anggota Sekte Pembantaian Darahku. Reputasi seperti ini tidak hanya tidak akan membantumu, tapi juga akan merugikanmu. Sekarang aku akan memberimu dua pilihan. Pertama, serahkan senjata Dou itu dan aku akan membiarkanmu mati dengan cepat. Kedua, saya akan mengambil senjata Dou sendiri. Saya akan membawa orang itu kembali ke Sekte untuk menjalani seribu kesengsaraan sebelum dia meninggal. Anda memilih. Ningki tersenyum dan berkata, apakah kamu sudah selesai? Hah. Buti sedikit mengernyit. Jika sudah selesai, silakan lihat apa yang ada di sampingmu. Ningki menggoda. Buti secara naluriah mengalihkan pandangannya. Ekspresinya pertama kali terkejut. Setelah itu, warnanya langsung berubah menjadi putih-pucat. Dia melihat 30 meriam naga perak diam-diam berdiri di sudut. Semua kepala naga diarahkan padanya. Meriam naga besi dari Kekaisaran 9 Provinsi. Jangan bilang kamu berasal dari Kekaisaran 9 Provinsi. Buti menjadi pucat karena ketakutan saat dia berkata. Saat berikutnya, dia segera berbalik dan lari. Terlepas dari apakah meriam naga besi ini asli atau palsu, dia tidak mampu untuk bertaruh. Bahkan Dohuang Bintang 9 tidak akan mampu menahan penembakan 30 meriam naga perak secara bersamaan, apalagi Dohuang Bintang 6. Mencoba lari. Sudah terlambat. Sebuah pemikiran terlintas di benak Ningki. Doh Ki pembunuh naga di tubuhnya langsung tersedot dan dituangkan ke dalam 30 meriam naga besi. Orang hanya bisa melihat kepala naga memancarkan cahaya perak singkat. Dalam sekejap, bola itu diaglomerasi menjadi bola meriam perak seukuran kepalan tangan dan ditembakkan ke arah Buti. Kecepatan mereka sangat cepat sehingga seseorang tidak dapat bereaksi tepat waktu. Saat ini, Buti baru saja terbang dari sekte awan biru. Dia masih di udara. Yang Siwen dan Ningki tidak tahu apa yang terjadi. Mereka memandang ragu pada sosok Buti. Segera setelah itu, sekelompok bola meriam perak ditembakkan dari belakang dan membombardir tubuh Buti. Tidak. Buti meraung marah karena enggan. Tubuhnya berubah menjadi debu dan tertiup angin. Tidak ada sedikitpun jejaknya. Bahkan sampai kematiannya, dia tidak dapat memahami mengapa misi sederhana seperti itu akan menyebabkan dia jatuh ke dalam penyergapan 30 meriam pembunuh naga. Ding. Selamat kepada tuan rumah karena berhasil membunuh Dohuang bintang 6. Namun, karena penggunaan kekuatan eksternal, tubuh tersebut tidak menyebabkan kerusakan apapun pada Dohuang bintang 6. Poin pengalaman telah dikurangi menjadi 30 ribu. Ding. Selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh paket hadiah taruhan. Silakan buka dalam waktu 24 jam. Meriam naga perak telah memasuki kondisi cool down. Harap tunggu selama 24 jam sebelum menggunakannya. Sial, sebenarnya ada kondisi cool down. Ningki mengerutkan kening. Sebelumnya, tidak ada penyebutan khusus tentang atributnya. Hanya dikatakan tidak bisa digunakan terus-menerus. Dia tidak menyangka cool down-nya akan terlalu lama. Dari kelihatannya, meriam pembunuh naga tidak berguna seperti yang dia bayangkan. Ya Tuhan, ini, apa yang sebenarnya terjadi? Mungkinkah dia dibunuh oleh saudara Ning? Yang Ziwen berdiri terpaku di tanah. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Setelah itu, Yang Jingjing buru-buru menariknya ke sekte tersebut. Ketika mereka berdua melihat Ningki, dia sudah menyimpan meriam pembunuh naga. Saudara Ning, kamu benar-benar membunuh Raja Dou. Yang Ziwen memandang Ningki seolah sedang melihat monster. Di sisi lain, mata Yang Jingjing dipenuhi kekaguman. Tidak diketahui apa yang dia pikirkan, tapi wajahnya sedikit merah. Raja Dou. Ningki tersenyum tipis. Untuk menghindari menakuti Yang Ziwen, dia tidak memberitahunya tentang kultifasi buti yang sebenarnya. Sebaliknya, dia berkata, orang ini adalah seorang pembunuh dari sekte pembantaian darah. Saya tidak mengira mereka akan menemukan tempat ini begitu cepat. Saya harus meninggalkan tempat ini terlebih dahulu. Jika tidak, saya akan melibatkan sekte awan biru Anda. Apa? Sekte pembantaian darah? Saudara Ning, bagaimana Anda menyinggung sekte menakutkan seperti itu? Wajah Yang Ziwen langsung berubah pucat. Tidak peduli seberapa terpencilnya tempat ini, dia telah mendengar reputasi sekte pembantaian darah. Ini adalah eksistensi yang bahkan sekte kabut hijau pun tidak mau tersinggung. Dibandingkan dengan mereka, sekte awan biru miliknya bahkan tidak layak membawa sepatu untuk orang lain. Murid acak manapun dapat menghancurkan sekte awan biru seratus kali dalam hitungan menit. 208. Meninggalkan. Wajah Yang Ziwen memerah karena darah. Matanya tegas, ya, kami bukan orang yang tidak tahu berterima kasih. Saudara Ning, kamu dalam masalah. Bagaimana kita bisa hanya berdiri dan menonton? Sekte awan biruku mempunyai ruang rahasia. Anda bisa bersembunyi di sana. Hanya aku yang tahu jalan menuju ruang rahasia ini. Saya yakin sekte pembantaian darah tidak akan dapat menemukan tempat ini. Ningki menepuk punggung tangan Yang Jingjing, menghibur keduanya, jangan khawatir. Aku tidak akan melarikan diri. Aku akan berusaha sekuat tenaga menuju sarang sekte pembantaian darah. Pada titik ini, tubuh Ningki tanpa sadar mengeluarkan niat membunuh yang mengerikan. Yang Ziwen terkejut dan tergagap, Saudaraku, Saudara Ning, kamu tidak akan melarikan diri. Tentu saja. Senyuman Ningki penuh percaya diri. Yang Jingjing melihat profil sampingnya, dan hatinya meleleh dalam sekejap. Jika kita bertarung di sini, itu pasti akan melibatkan sekte awan birumu, jadi aku harus pergi. Tapi sebelum aku pergi, aku meninggalkan sesuatu di kamarmu. Cara kamu menggunakannya terserah kamu. Ningki tersenyum. Dengan itu, dia terbang di bawah tatapan keduanya. Yang Jingjing membuka mulutnya, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Yang Ziwen melihat pemandangan ini dan menghela nafas, kakak, Saudara Ning tidak cocok untukmu. Tidak cocok. Yang Jingjing bergumam pada dirinya sendiri, tapi matanya perlahan menjadi tegas. Dia sangat yakin bahwa selama dia bekerja keras, suatu hari dia akan bisa menyusul Ningki. Mari kita lihat apa yang ditinggalkan Saudara Ning untuk kita, dan biarkan penatua He Xiaoshi memperbaiki peringatan ini. Yang Ziwen side. Kemudian, keduanya pertama-tama pergi mencari He Xiaoshi dan membiarkannya membawa anak buahnya untuk memperbaiki tugu peringatan tersebut. He Xiaoshi melihat penampakan tugu peringatan itu dan sedikit penasaran bagaimana hal itu dilakukan, tapi dia tidak mengatakan apa-apa. Ia memerintahkan anak buahnya untuk segera memperbaiki tugu peringatan tersebut. Bagaimana mungkin Sekte Awan Biru yang bermartabat tidak mempunyai tugu peringatan. Ketika dia memasuki ruangan, Yang Ziwen segera melihat dua botol dan sebuah amplop di atas meja. Melihat ini, Yang Jingjing buru-buru bergegas dan merobek amplop itu, tetapi setelah melihat kata-kata di dalamnya, dia sedikit kecewa. Amplop itu sangat pendek, hanya berisi beberapa kata, 20 pil budidaya roh kelas atas tingkat kuning, nama Ningki. Kak, apa isinya? Yang Ziwen membuka botol porselen dan menciumnya. Aromanya menyegarkan, tapi dia tidak tahu pil apa itu. Dia berpikir karena Ningki meninggalkan surat, dia seharusnya menulisnya, bukan. Ketika dia mengambil amplop dari Yang Jingjing dan membacanya, ekspresi terkejut muncul di wajahnya, diikuti oleh ekstasi, ekstasi yang ekstrim. Pil penambah semangat. Hahaha, aku tidak menyangka itu adalah pil pembangkit semangat. Dan itu adalah pil pembangkit roh kelas atas tingkat kuning. Adik perempuan, tahukah kamu nilai dari pil pembangkit semangat ini? Jika kita dengan santai mengambil satu dan menjualnya, itu akan cukup untuk membuat sekte awan biru kita hidup selama beberapa tahun. Yang Ziwen grabet Yang Jingjing soldier in ekstasi. Yang Jingjing's expression was so mewat kam. Seorang wanita yang mabuk cinta. Yang Ziwen berkata dengan tenang di dalam hatinya. Dia menaruh seluruh perhatiannya pada pil peningkatan semangat. Setelah berpikir beberapa saat, dia akhirnya berkata, akan sangat disayangkan jika menjualnya begitu saja. Mengapa kita tidak menukarnya dengan binatang mengerikan muda untuk dikontrak? Tidak perlu terlalu kuat, selama itu adalah binatang mengerikan peringkat tiga. Lalu, beri mereka makan sampai mereka mencapai usia dewasa. Ketika saatnya tiba, satu untukmu dan satu untukku. Bukankah sekte awan biru kita punya dua dadosi? Semakin Yang Ziwen memikirkannya, semakin dia merasa bahwa ini adalah ide yang bagus. Adik perempuan, jangan sedih. Tenangkan dirimu. Kalau tidak, saat kamu melihat kakak Ning di masa depan, kamu tidak akan terlihat baik. Yang Ziwen konsolet. Ya, aku harus menenangkan diri. Mendengar ini, simpul di hati Yang Jingjing segera terlepas. Dia kemudian segera berkata, saya tahu di mana ada pasar di dekatnya. Mungkin kita bisa bertemu monster muda peringkat tiga Monstrous Beast dan membuat kontrak dengan hewan peliharaan iblis. Suatu hari kemudian, Ningki tidak meninggalkan sekte awan biru terlalu jauh. Sebaliknya, dia memilih untuk berhenti di kuil bobrok yang berjarak 20 mil dari sekte awan biru. Dia ingin melihat apakah Butiyi datang sendirian atau dia punya teman. Jika dia punya teman, dia akan dengan mudah menjaga mereka bersama. Dari posisinya, jika seseorang terbang dari langit, Xiao Jin juga akan memperingatkannya. Pada saat itu, Ningki akan dapat mengetahui secara sekilas apakah pihak lain berasal dari sekte pembantaian darah. 30 meriam naga perak ditempatkan di berbagai sudut kuil. Setelah itu, dia secara tidak sengaja mengangkat kepalanya dan melihat Buddha emas yang catnya sudah terkelupas, menatapnya sambil tersenyum. Ningki maju dan menyatukan kedua telapak tangannya. Dia berkata dengan suara rendah, Sang Buddha, saya meminjam tanah berharga Anda hari ini. Mohon tidak keberatan. Jika saya meminjamnya, Anda tidak akan bisa berbuat apa-apa. Setelah menghiburnya beberapa saat, Ningki dengan sabar menunggu di kuil. Di bawah perintahnya, Xiao Jin dengan getir bekerja sebagai penjaga di luar. Mencicit, mencicit, mencicit. Xiao Jin tiba-tiba berlari kembali, menunjuk ke pintu dan memanggil. Ningki mendongak dan melihat sekelompok pria kekar dengan pakaian bela diri masuk, mengawal seorang gadis berusia 16 atau 17 tahun. Ketika mereka melihat Ningki, mereka jelas tercengang. Jadi sudah ada orang di sini. Tuan Muda, apakah Anda keberatan membiarkan kami beristirahat sebentar? Kata gadis kecil itu dengan sopan. Ningki mengerutkan kening dan melambaikan tangannya. Saya menyarankan Anda untuk segera meninggalkan tempat ini. Ketika gadis kecil itu mendengar ini, ekspresinya sedikit berubah. Lelucon yang luar biasa, ini adalah tempat tanpa pemilik. Hak apa yang kamu miliki untuk membuat kami pergi? Nona Muda, ayo istirahat di sini. Seorang pria berotot di samping gadis kecil itu mencibir pada Ningki, lalu dengan hormat berkata kepada gadis kecil itu. Yezian menganggupkan kepalanya, lalu mengabaikan nasihat Ningki, dan langsung pergi ke sisi lain dari kuil yang rusak. Segera, seseorang mengeluarkan mantel kulit dan membentangkannya di tanah, lalu berkata dengan hormat, Nona, silakan duduk. Yezian mengucapkan terima kasih dan duduk. Ningki berkata dengan suara rendah, jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda, tempat ini sangat berbahaya. Jika Anda tidak pergi, jangan salahkan saya jika terjadi sesuatu di masa depan. Dentang. Saat Ningki berbicara, sekelompok pria berotot mengeluarkan pedang mereka, semuanya adalah senjata pertempuran peringkat kuning kelas menengah, doki merah samar-samar terlihat pada bilahnya. Mereka semua adalah dosi. Apa maksudmu? Apakah Anda mengancam kami? Pria berotot yang tidak menyukai Ningki maju beberapa langkah untuk mendekati Ningki dan berkata dengan galak. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Saya tidak punya niat mengancam Anda. Ningki tersenyum tipis. Anda. Ah dong, jangan kasar. Kita akan pergi setelah istirahat sebentar. Tidak perlu memperumit masalah. Yezian melirik Ningki dan berkata dengan acuh-ta'acuh kepada bawahannya. Huh, demi nona muda, aku tidak akan mengganggumu. Nak, aku ingin melihat bahaya apa yang ditimbulkan oleh tempat rusak ini. Ah dong mencibir dan berjalan kembali. 209. Kekuatan emas kecil. Melihat itu, Ah dong berteriak, tikus terkutuk, lihat aku menginjakmu sampai mati. Dengan itu, kaki besarnya melangkah ke arah Xiao Jin. Xiao Jin mengelak dan dengan mudah menghindari tendangannya, lalu dengan marah memperlihatkan giginya ke arah Ah dong dan memekik. Dasar tikus, kamu masih berani menggunakan kekuatan harimau. Lihat apakah aku tidak membunuhmu. Ah dong sangat marah hingga dia mencabut pedangnya sekali lagi. Ah dong, hentikan. Itu hanya seekor tikus, dan seluruh tubuh tikus ini berwarna emas. Berbeda dengan tikus pada umumnya. Sepertinya ia bukan tanpa pemilik. Yezian tertawa, memandang Ningki dan berkata, Huh, Tuan seperti apa yang memelihara hewan peliharaan seperti apa? Seorang pria benar-benar memelihara tikus sebagai hewan peliharaan, sungguh menggelikan. Ah dong diejek dengan jijik. Hahaha, kakak Ah dong benar. Aku belum pernah melihat tikus sebagai hewan peliharaan sebelumnya. Sebenarnya kalian belum tahu, tapi daging tikus itu enak banget. Dagingnya empuk, tulangnya renyah, dan saat digigit, mulutmu akan dipenuhi aroma yang aneh. Cek-cek, aku tidak berani memakan tikus, tapi hanya kamu, dengan mulut besarmu, yang berani memasukkan apapun ke dalam mulutmu. Kalian mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi orang-orang kerajaan matahari merah suka makan makanan mentah. Saya pernah melihatnya sekali, jelas ada api, tetapi mereka bersikeras mencelupkan ikan yang berdarah ke dalam saus dan memakannya dengan gembira. Saya ingin tahu apakah penyanyi itu sakit. Set, Nona masih di sini. Jangan membicarakan hal ini. Seseorang mengingatkannya dengan suara rendah. Jejak rasa malu muncul di wajah pria kekar itu, yang hendak mengungkapkan semua perselingkuhan masa lalunya, dan dia tertawa hampa sebelum menutup mulutnya dan tetap diam. Xiaojin memandang Ah Dong dengan jijik, lalu berlari keluar aula. Titik. Aula gelap. Elder Sword, secara logika, tempat ini hanya berjarak 300 mil dari Sekte Gunung Putih. Elder Bu seharusnya sudah kembali kemarin, tapi mengapa tidak ada kabar tentang dia? Mungkinkah dia menghadapi bahaya? Tes, bagaimana mungkin, siapa yang berani menyentuh Sekte pembunuh darah kita? Belum lagi Penatu Abu adalah salah satu dari sepuluh ahli Sekte pembunuh darah. Bahkan Kaisar Kekaisaran Kintang, Kinzeng, harus memperlakukannya dengan hormat. Masalah ini agak aneh. Kalian berempat, lihatlah. Jian Wuxue berkata dengan suara yang dalam. Ya pak. Titik. Jijiji. Goldi tiba-tiba berlari ke sisi Ningki dan berteriak dengan semangat. Suaranya langsung mengganggu kelompok penjaga Ah Dong. Diam. Ah Dong tidak tahan lagi. Dia membuka matanya dan berjalan menuju Ningki. Yijian sedikit mengernyit, kelompok penjaga ini bukanlah bawahannya yang terpercaya, tetapi bawahan nominal ayahnya. Dia ingin mencegah mereka, tapi saat dia melihat ekspresi jahat Ah Dong, dia ragu-ragu sejenak, tapi tetap memilih untuk menunggu dan melihat. Lebih penting lagi, itu karena kekasaran Ningki sebelumnya, yang membuatnya sedikit tidak senang, jadi ada baiknya untuk memberinya pelajaran. Mereka di sini. Senyuman muncul di wajah Ningki. Dia berdiri dan berjalan keluar aola. Saat ini, tubuh koko Ah Dong menghalangi jalannya. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda? Ningki bertanya. Tikusmu mengganggu istirahat kami, karena kamu tidak ingin mendisiplinkannya, aku akan mendisiplinkannya untukmu. Ah Dong mencibir dan menebas Xiao Jin dengan pedangnya. Ketika Ningki melihat adegan ini, dia tidak menghentikannya, dan hanya tersenyum. Di mata orang lain, Ningki sangat ketakutan, tetapi kelompok penjaga semuanya menunjukkan senyum sombong. Saat pedang itu hendak memotong tubuh Xiao Jin, Xiao Jin tiba-tiba mencerit sedih. Dia langsung menggigit senjata do peringkat huang kelas menengah ini. Di depan wajah semua orang yang terkejut, dia memunyahnya menjadi beberapa bagian dan menelannya. Setelah itu, dia menatap Ah Dong seolah ingin menunjukkan kekuatannya. Ini, bagaimana mungkin? Ah Dong menatap dengan heran pada pedang patah di tangannya. Sebelum dia pulih dari perubahan mengejutkan ini, Xiao Jin berubah menjadi cahaya kemasan dan memukul dada Ah Dong. Ah Dong menjerit sedih dan terlempar. Kakak laki-laki, sekelompok penjaga buru-buru menangkap Ah Dong. Of! Ah Dong memuntahkan setegup darah. Wajahnya menjadi pucat pasi. Jelas sekali dia terluka parah. Wajahnya menunjukkan ekspresi ketakutan saat dia melihat ke arah Ningqi dan Xiao Jin. Penjaga lainnya menjadi waspada saat mereka melihat Ningqi dengan kaget dan takut. Dia tidak pernah mengira hewan peliharaannya akan sekuat itu. Ia tidak hanya memakan artefak do peringkat kuning kelas menengah seperti tahu, ia juga melukai do si bintang tujuh dalam satu gerakan. Menilai dari ini, ini pastinya adalah binatang iblis peringkat ketiga atau lebih tinggi. Selain keterkejutan, wajah semua orang menunjukkan sedikit ketakutan. Hal yang paling menakutkan adalah memprovokasi keberadaan yang tidak mampu mereka provokasi di dunia luar. Jika pihak lain membunuh mereka, mungkin diperlukan waktu setidaknya satu setengah tahun bagi keluarga mereka untuk mengetahuinya. Kematian mereka semua akan sia-sia. Bibir merah Yezian terbuka sedikit saat dia berdiri dari mantel bulunya karena terkejut. Dia buru-buru berkata kepada Ningqi, Tuan Muda, ada kesalahpahaman di antara semua orang, bagaimana kalau. Sebelum dia selesai berbicara, Ningqi sudah membawa Xiao Jin dan berjalan keluar aula tanpa melihat mereka. Perasaan dipandang rendah ini membuat semua orang merasa sangat tidak bahagia. Yezian sedikit mengernyit, beri dia pil peremajaan. Dengan itu, dia diusir dari aula. Aku baik-baik saja, cepat pergi dan lindungi nona muda itu. Jangan biarkan pria itu menyakitinya. Ah Dong berjuang untuk berdiri dan memerintahkan. Penjaga lainnya buru-buru mengejarnya, hanya menyisakan satu orang untuk menjaganya. Di luar aula, Ningqi mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Xiao Jin berdiri di bahunya, menunjuk ke selatan sambil berkicau. Yezian berjalan ke sisi Ningqi dan berkata dengan lembut, Tuan Muda, saya baru saja menyinggung Anda dalam banyak hal. Gadis kecil ini meminta maaf kepada Anda atas nama bawahan saya. Set. Ningqi mengulurkan jarinya dan meletakkannya di dekat mulutnya. Petik dua tanda tanya petik dua. Kepala Yezian dipenuhi kabut, dia tidak tahu apa yang Ningqi coba lakukan, tapi pengawalnya sangat khawatir. Nona Muda itu sangat dekat dengan pihak lain, jika pihak lain tiba-tiba meledak, mereka tidak akan bisa melindunginya tepat waktu. Saya menyarankan Anda untuk meninggalkan tempat ini sekarang. Ningqi tiba-tiba berkata. Ke arah dia melihat, empat titik hitam muncul. Saya ingin tahu apa maksud Tuan Muda dengan ini. Yezian mengerutkan ke Ning. He he, biarpun kamu ingin pergi sekarang, aku khawatir sudah terlambat. Sudut mulut Ningqi terangkat menjadi senyuman sinis. Lindungi Nona Muda. Penjaga Yezian mengira Ningqi akan menimbulkan masalah, dan segera mengepung Ningqi dengan waspada. Salah satu dari mereka menarik tangan Yezian dan dengan cepat mundur dari pengepungan. Ah dong, didukung oleh seorang penjaga, baru saja keluar dari Allah saat melihat pemandangan ini. Dia segera berkata dengan menyesal, saya tahu orang ini agak aneh. Dia sebenarnya bukan orang baik. Kakak Ah dong, sekarang bukan waktunya untuk menyesal. Hewan peliharaan iblis pihak lain sudah begitu kuat, bagaimana kita bisa menjadi lawannya. Kenapa kita tidak pergi dulu? Lagi pula guru tidak terlalu menyukai Nona Muda ini. Penjaga di samping Ah dong memberi nasihat dengan suara rendah. 210. Kucing dan tikus. Mendesah. Kenapa kamu harus melakukan ini? Itu tidak benar. Dia tidak punya niat menyerang. Mata Ah dong berbinar. Ningqi berdiri di tempat dan bahkan tidak melihat ke arah mereka. Matanya selalu menatap ke langit. Mengikuti tatapan Ningqi, Ah dong langsung terkejut. Empat doang. Titik hitam itu semakin dekat dan dekat, dan dalam sekejap mata, titik itu sudah berada di udara di atas kuil. Ningqi segera berkata dengan suara yang jelas, teman-teman dari sekte pembantaian darah di langit, turun dan berkumpul. Suaranya seperti guntur musim semi di bawah kegelisahan Doki, menggetarkan telinga para penjaga di sekitarnya hingga mereka berdengung dan kepala mereka sedikit pusing. Hanya dengan ini, semua orang mengerti bahwa budidaya Ningqi mungkin tidak sesederhana Dadosi. Semudah membalik tangannya untuk membunuh mereka. Sekte Pembantaian Darah Mungkinkah itu Sekte Pembantaian Darah? Yezian dan sekelompok penjaga mengangkat kepala karena terkejut, dan akhirnya melihat empat titik hitam, dan segera merasakan jantung mereka melompat keluar dari dada mereka. Pantas saja dia terus menasihati kita untuk pergi. Jadi targetnya adalah Sekte Pembantaian Darah. Yezian tertawa getir di dalam hatinya. Jika mereka tahu sebelumnya bahwa inilah alasannya, mereka pasti sudah lama melarikan diri. Semua orang tahu bahwa orang-orang dari Sekte Pembantaian Darah membunuh tanpa mengedipkan mata, dan mereka semua memiliki budidaya yang tinggi. Murid acak manapun dapat memusnahkan keluarga setingkatnya lebih dari sepuluh kali. Selain mempekerjakan pembunuh, tidak ada yang mau berurusan dengan Sekte Pembantaian Darah. Jika mereka secara tidak sengaja menyinggung perasaan mereka, mereka tidak akan dapat menemukan kepala mereka sendiri ketika mereka bangun suatu hari nanti. Penjaga di samping Ah Dong tercengang, dia, dia kenal orang-orang dari Sekte Pembantaian Darah. Ah Dong tercengang, tidak tahu harus berkata apa. Di udara, seseorang memanggil kita dari bawah. Kempat tetua dari Sekte Pembantaian Darah sedikit terkejut. Salah satu dari mereka berkata dengan dingin, ayo turun dan melihat. Mari lihat. Setelah mengatakan itu, mereka berempat berubah menjadi seberkas cahaya dan muncul di depan Ningki dalam sekejap mata. Mereka memandang Ningki dengan dingin, apakah Anda yang menelpon kami? Puncak Dowling, sekelompok Dow Si, katakan padaku, bagaimana kamu tahu bahwa kita berasal dari Sekte Pembantaian Darah? Orang yang berbicara adalah penatua Sekte Pembantaian Darah. Matanya tertuju pada Yezian untuk waktu yang lama, menyebabkan dia buru-buru menundukkan kepalanya, merasa sedikit ketakutan di dalam hatinya. Di saat yang sama, dia juga diam-diam terkejut. Ningki memang bukan Dado Si, tapi Dowling Puncak. Dia hanya selangkah lagi untuk menjadi Dow Wang. Di usia yang begitu muda, budidayanya sudah sangat menakutkan. Mungkin hanya Sekte seperti Sekte Kabut Hijau yang bisa membina orang seperti itu. Apakah kamu tidak datang untuk mencariku? Ningki bertanya. Itu kamu. Mendengar kata-kata Ningki, keempatnya langsung mengenali Ningki. Ha ha ha, aku tidak menyangka kamu akan mengantarkan dirimu ke depan pintu rumahku. Penatua Sekte Pembantaian berdarah yang bermata licik tertawa keras. Ekspresi ketiga orang lainnya sedikit berubah. Salah satu dari mereka berteriak dengan dingin, apakah kamu pernah melihat Butiyi sebelumnya? Ningki dapat mengenali mereka dalam sekejap, membalikkan keadaan, dan mengambil inisiatif untuk menunjukkan dirinya. Rentetan aksi tersebut membuat ketiganya curiga. Hilangnya Butiyi mungkin ada hubungannya dengan orang ini. Kalau tidak, bagaimana mungkin kebetulan seperti itu bisa terjadi di dunia ini? Butiyi, jika kamu ingin tahu, ikutlah denganku. Dengan itu, Ningki berbalik dan berjalan ke Aola. Yezian dan yang lainnya berdiri di tempatnya, tidak berani bergerak sama sekali. Ketika dia melewati Ah Dong, Ningki meliriknya, kenapa kamu tidak pergi? Ya ya, Ah Dong menganggup dengan hormat. Dengan dukungan yang lain, dia berlari ke sisi Yezian. Dia akhirnya tahu alasan mengapa Ningki menyarankan mereka pergi. Ternyata dia tidak sesumbar, tapi sesuatu yang besar telah terjadi. Apa itu? Apakah kamu akan masuk atau tidak? Haha, apa kamu takut? Di dunia ini, tidak ada orang yang berani menyergap sesepuh dari sekte pembantaian darah kita, bukan? Tentu saja. Ayo masuk dan lihat apa yang dia lakukan. Butiyi benar-benar hebat. Apapun yang terjadi, dia harus kembali dan segera melaporkannya. Mereka berempat berbincang sebentar sebelum berjalan ke Aola. Nona, ayo cepat tinggalkan tempat ini. Dari kelihatannya, keempat ahli dari sekte pembantaian darah mempunyai dendam dengan orang itu. Saat mereka bertarung nanti, itu pasti akan mempengaruhi kita. Ah Dong menasihati dengan suara rendah. Di saat yang sama, dia merasa sedikit malu di dalam hatinya. Karena kecerobohannya, dia hampir menyinggung puncak Do Ling. Benar, Nona, bos benar. Saat makhluk abadi bertarung, itu akan membawa bencana bagi manusia. Meskipun banyak orang yang membujuk Ye Ziyan pada saat yang sama, Ye Ziyan tidak rela melepaskan kesempatan untuk berhubungan dengan puncak Do Ling. Jika dia pergi begitu saja, dia pasti akan menyesalinya di masa depan. Mari kita bersembunyi di sudut dan mengamati situasinya dengan tenang. Kata Ye Ziyan. Mendesah. Melihat Ye Ziyan tidak mendengarkan nasihatnya, Ah Dong tidak punya pilihan selain mencoba yang terbaik untuk melindungi Ye Ziyan di saat bahaya. Titik. Di dalam aula, mereka berempat melihat tidak ada seorang pun di dalam kecuali patung Buddha yang rusak. Mereka dengan dingin berkata, jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja. Jangan main-main. Ningki berbalik dan melihat mereka berempat. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman jahat. Pada saat ini, seluruh tubuhnya tampak memancarkan aura jahat yang pekat. Apakah kamu tidak ingin mengetahui keberadaan Butih? Ningki tertawa pelan. Sepertinya kamu benar-benar sudah bertemu dengannya. Tidak mungkin tetua Bu membiarkanmu pergi. Jangan bilang padaku. Tebakan buruk muncul di hati mereka berempat. Segera setelah itu, mereka menggelengkan kepala untuk mengejek diri sendiri. Pihak lain hanyalah puncak Dou Ling. Bagaimana dia bisa bersekongkol melawan Do Huang Bintang 6? Ini hanyalah omong kosong belaka. Kemungkinan besar Butih telah menemukan sesuatu dan tidak dapat pergi untuk sementara waktu. Kamu sangat tenang. Aku khawatir kamu juga pernah mendengar bahwa sekte pembunuh darahku telah mengeluarkan perintah pembunuhan padamu. Mengapa kamu masih tersenyum ketika kamu akan mati? Apakah anda siap untuk mati? Suara samar itu membawa sedikit ejekan. Ha, keluarkan senjata Dou milikmu yang telah menerima warisan naga es kuno. Coba aku lihat. Jika kamu senang, aku akan membiarkanmu mati secepatnya. Tetua bermata licik itu tertawa pelan dan berkata. Mereka memandang Ningki seolah-olah mereka adalah kucing yang mengejar tikus. Ada perbedaan besar dalam kekuatan kedua belah pihak. Empat Dou Huang bintang enam melawan puncak Dou Ling. Mereka bahkan tidak mempertimbangkan apakah pihak lain melakukan penyergapan. Di hadapan kekuatan absolut, skema apapun tidak ada gunanya. Hahaha. Ningki tertawa sebentar dan berkata, Bu Tiyi juga mengatakan hal yang sama kepadaku kemarin. Pada akhirnya, dia meninggal. Bu Tiyi sudah mati. Siapa yang kamu coba bodohi? Apakah menurutmu para tetua dari sekte pembunuh darah kita bodoh? Bu Tiyi adalah Dou Huang bintang enam. Bagaimana dia bisa mati di tangan Dou Ling puncak sepertimu? Kamu tidak percaya padaku. Lihatlah apa ini. Sebuah pemikiran terlintas di benak Ningki. Semua douqi yang berbeda di tubuhnya diekstraksi sepenuhnya dan dituangkan ke dalam meriam naga logam yang tersembunyi di sekitar aula besar. Segera, aura destruktif muncul dan memenuhi bagian dalam aula besar.